Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semuanya posisi hari ini ada di kebun ya temen-temen ya sudah lama juga ini nggak ngereview kabar-kabar yang ada di kebun Alhamdulillah ini tadi malam atau kemarin ini sudah hujan ya jadi saya nggak harus nyiram terlalu seperti biasanya kalau biasanya itu waktu panas saya nyiramnya agak lumayan ya tapi karena berhubung sudah hujan saya cukup nyiram yang masih kering-kering ya alias yang tidak terkena hujannya kita menemukan sedikit informasi saja ini sebagai penghuni baru kebun ya ini angkrik grama measurnya sudah saya bawa ini hari Minggu kemarin ya jadi ini sudah dua hari masuk ketiga hari sekarang nah ini ya grama measur terus kemudian ada keiki keiki apilum juga teman-teman ini keiki keiki apilum ini juga saya bawa ke sini terus setelah itu ada juga ini ya eh agregatum agregatum yang sudah saya review di video sebelumnya itu juga saya bawa ke sini teman-teman ya jadi agregatumnya sudah saya bawa ke kebun supaya nanti kalau ada orang-orang yang datang ke rumah tidak tergiur ya dan kemarin buat siapa itu om ekar sana mohon maaf untuk agregatum yang rimbun ini sesuai dengan persetujuan ini ya ibu negara ya tapi sama ibu negara nggak boleh dijual jadi saya bawa ke kebun aja untuk master ya ini measurnya teman-teman tuh masih berbiji ya jadi bijinya itu satu sudah saya kasih ke hunter waktu itu sama hunter nya itu ditaruh di perkebunan atau di lokasi yang mungkin saja bisa tumbuh teman-teman tapi yang nggak tahu lagi ya namanya juga penyerbukan manual ya jadi ini tinggal lima nggak tahu nanti yang lima ini mau ditempel dimana mudah-mudahan nanti dapat tempat oke 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 selanjutnya kabar-kabar yang lain untuk skomburgia Alhamdulillah temen-temen ya skomburgia Alhamdulillah pertumbuhannya bagus di sini ya cocok dengan agro kelimatnya bisa teman-teman lihat tuh perbedaan antara batang indukan yang kisut dengan anaknya yang gemoy teman-teman ya bisa teman-teman perhatikan ya perbedaannya jadi angkrik skomburgianya di sini sehat ya Alhamdulillah tuh anaknya gemoy ya Alhamdulillah berarti di sini cocok ya terus kemudian Vibriatum teman-teman ini di sini juga ada Vibriatum Vibriatumnya juga tuh sudah mulai keluar tunas baru Alhamdulillah terus dindro-dindro yang kemarin itu nggak keurus ya yang saya bongkar dari pot di sini juga Alhamdulillah tumbuh subur ya teman-teman ya Alhamdulillah Alhamdulillah dan ini ada kabar baik lagi dari Kologin Pandurata keluar tunas baru lagi mudah-mudahan bawa calon bunga juga ya tuh ya sudah Alhamdulillah Wah ini waduh teman-teman ini saya nggak perhatikan ya ternyata yang satunya ini sudah kenop teman-teman tuh saya nggak perhatikan ini ya Wah oke 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 nanti ya nanti ini kita bahas sendiri ya Wah saya nggak memperhatikan untuk yang lainnya ini juga pertumbuhannya bagus teman-teman ya Alhamdulillah ya tuh meskipun anaknya masih ukuran kecil tapi dia lebih gemoy ya daripada indukannya tuh indukannya ini kan hasil seplitan ya kisut-kisut saya bawa ke kebun Alhamdulillah ini justru anakannya gendut-gendut ya Alhamdulillah ya mudah-mudahan nanti progresnya kedepannya juga baik ya Alhamdulillah untuk yang ini juga ini anaknya juga sudah mulai ini ya tumbuh tunas baru lagi paling tidak progresnya bagus teman-teman ya anaknya sudah mau gendut itu berarti progresnya bagus Alhamdulillah untuk dendrobium discolor nya ini saya pakai terapi teman-teman saya kasih plastik supaya bagian ujungnya nggak busuk lagi kayak sebelumnya ya mudah-mudahan ini berhasil terus untuk spektabil spektabilnya ini sudah mulai keluar tunas baru lagi tuh sudah mulai keluar tunas baru lagi Alhamdulillah mudah-mudahan sebenarnya spektabil ini saya berharapnya sih mudah-mudahan segera berbunga ya meskipun tanpa bantuan pupuk ya ya mudah-mudahan setelah inilah yang penting tumbuh sehat dulu untuk urusan bunga itu bonus ya cuman dan kayaknya nanti harus ngurangin ini ngurangin daun mangga yang ada di atasnya karena mungkin kurang hangat di bawah nanti dan untuk angkrik-angkrik lainnya ini Alhamdulillah aman ya untuk bulbu-bulbu juga nggak ada yang kisut ya ini agregatum juga penghuni baru ya agregatumnya ini tuh nah jadi agregatum yang saya review kemarin itu saya bawa ke sini semua teman-teman ya agregatum terus apalagi ini bulbu-bulbu cornutum terus bulbu yang dari Kalimantan juga aman ini ini saya nggak tahu ini apa tapi yang jelas ini mirip helvola atau simbi coba nanti kalau sudah besar gimana jadinya simbi atau vanda helvola anakan ya terus sekundum sekundumnya juga sehat-sehat nih teman-teman sekundumnya sehat-sehat tunas barunya sudah mulai tinggi-tinggi Alhamdulillah ya tunas barunya mulai tinggi-tinggi jadi sekundumnya sehat Alhamdulillah terus rincos stilis gigantiannya juga perangkarannya sudah mulai sehat ya Alhamdulillah subulatum sisa dua juga sehat-sehat Alhamdulillah skaleriananya juga bagus oke teman-teman mungkin itu teman-teman ya perkembangan yang ada di kebun cuman nanti setelah buat video ini saya nanti mau lanjut buat videonya ini ya ternyata ada yang sembunyi dibalik daunnya itu untung nggak patah ya saya hampir tarik tadi oke teman-teman mungkin untuk kabar kebun cukup sekian ya akan saya lanjutkan di part selanjutnya sampai jumpa lagi di video selanjutnya semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh